Wey, Om Anton. Keren banget. Di laut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, teman-teman semua. Pertama, terima kasih kepada moderator nih, Mas Anton, Wijon Arno, dan juga pemateri, narasumber kita yang udah jauh-jauh dari Ternate. Kak Deddy, Jodoku Dev Center, Ternate. Ya, sebagai pengantar, ya kegiatan ini yang kedua. Kemudian, ya isinya sih sebenarnya buat kita saling silaturahmi dan ngobrol-ngobrol tentang penyelaman. Dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan memberikan pencerahan atau informasi buat kita semua hal-hal yang baru terkait dengan daerah-daerah penyelaman yang eksotis di Indonesia. Di sini sudah ada Mas Anton dan juga Kakak Deddy. Saya persilakan kepada Mas Anton untuk mengawal acara kita hari ini. Silakan Mas Anton. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman dari Sabah sampai Merauke yang bisa join di dalam webinar ini. Kali ini kan kebenaran karena MSDDS meng-host acara yang sisi kedua ya, karena sisi pertama kemarin sudah diselesaikan, dan sekarang kita lanjut ke sisi kedua terkait dengan salah satu kalau kita sebagai dev itu adalah cerita tentang apa sih night dev itu. Dan mungkin yang menarik karena kita nanti akan berbicara dengan night dev yang ditemukan di Ternate seperti apa. Sebagai catatan saja, jujur saya belum pernah menyelam di Ternate ini. Jadi mungkin seluruh Indonesia sudah, tapi mungkin Ternate yang belum pernah saya selamatkan karena memang masih belum kesampian. Harapannya nanti mungkin selama COVID-19 saya bisa kesana, bisa naik-naik sekaligus, bisa menikmati indahnya bawah laut dan harapannya. Ini para ikan-ikan yang insangnya kekeringan karena selama dua bulan ini tidak bisa menyelam dengan mengacita di emas. Jadi kita bisa menemukan kembali semangat, spirit bahwa kita sebagai penyelam itu harus memastikan kita memberikan bagaimana kita berprinsip penyelamannya. Proper knowledge, proper experience, kemudian proper skill, dan proper equipment. Memastikan apa? Bahwa kita bisa menjadi seorang penyelam yang mumpuni. Dan saat ini dalam sesi sekitar mungkin nanti 30 menit, Mas Deddy, atau saya sebut Akang Deddy saja karena benar saya tinggal di Bogor gitu kan. Mungkin nanti Mas Akang Deddy dari Ternate akan menyampaikan ini loh biota beraneka rasa, aneka warna yang bisa ditemukan di Ternate dalam konteks untuk ketika penyelamannya. Nah untuk memasak waktu, waktu dan tempat, Akang Deddy silakan selama mungkin selama sekitar 20 sampai 30 menit untuk bercerita, bercerita tentang kondisi dan bagaimana kondisi penyelamannya yang ada di Ternate, terutama bersama dari Dodo Good Health Center. Waktu dan tempat, Akang Deddy, silakan. Oke, terima kasih Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore di Ternate. Siang masih di Jakarta ya? Halo semua. Halo, lanjut. Silakan. Oke, sedikit slide materi dari Dodo Good Health Center. Mungkin Mas Anton bisa lihat detangnya. Ini pita kalau mau ke Ternate. Biar nggak hilang jalan kan Mas. Mungkin sebagian orang sudah tahu Ternate. Mas Bejin juga pernah nyelam di Ternate. Mas Surya. Ramat sudah belum ramat? Mas Surya. Kita kayakan. Besok-besok. Oke. Ini berapa Ternate ya? Sudah sampai. Naik dive di Ternate seperti ini Mas. Gampang sih sebenarnya akses naik dive di Ternate. Sudah di seputaran kota, terus akses entry-nya juga gampang. Habis nyelam juga disediain semua. Nah, mau makan bakso juga boleh. Ini tampil. Ya, biota yang city side-nya. Hanya segelintir sih. Ini endemiknya Ternate. Endemiknya Almaera sih sebenarnya. Masih di Laut Almaera. Nah, di Ternate itu sebenarnya keinginan kami sih, Mas Bejin. Itu lebih banyak peneliti sih yang ingin datang. Kalau lebih banyak, mungkin Mas Bejin bisa ini sih. Bisa fasilitas untuk peneliti itu datang ke Ternate. Sejauh ini sih masih sedikit. Menyelam di Ternate. Ternate itu baru saja dalam industri selamnya. Masih sedikit sih. Tapi, menurut kami, kami maksud aku, makanya kami karena ngeras nama akan Dodoku kan. Jadi, menurut Dodoku itu alangkawakinya itu Mas Bejin. Mas Bejin, dengar nggak? Ya, Pak Kadedi. Oke. Jadi, menurut kami, lebih banyak peneliti datang di Ternate itu lebih baik. Karena banyak biota yang belum teridentifikasi di Ternate. salah satunya itu walking shark yang CGDI ini saja bisa endemik bagaimana yang kecilnya. jadi kalau banyak peneliti datang begitu banyak juga biota yang teridentifikasi di kota Ternate. belum hal-hal mahirannya ya kota Ternate dulu. Itu menurut kami. sedikit cerita tentang diving di Ternate. Kami mulai berkembang berku, mulai berkembang di Ternate itu tahun 2005 ketemu Pak Cip. kalau ada Pak Cip, Pak Cip bisa cerita tentang Ternate. tahun 2005 ketemu Pak Cip. tahun 2006 mulai sertifikasi. tahun 2007 ikut sama-sama Pak Cip untuk beberapa kegiatan mapping di Dekat Pulau Ternate. 2012, Dodoku terdaftar sebagai Dev Center di SSI. Kami berdiri dari komunitas melanjutkan ke industri tersebut tentang Dodoku. Nah kenapa pilih judul Indemik No Pandemik? Ya sebenarnya kami ingin sih dari ITB untuk lebih banyak mendatangkan peneliti kekota Ternate. Tentang biotak, koral, spong. Itu yang lebih banyak kami, kami pingin disupport dari ITB untuk banyak peneliti kekota Ternate. Mas Surya juga bisa cerita sedikit tentang Ternate, karena pernah nyelam di Ternate juga kan. Kakak Ikan, Mas Bejin juga. pernah nyelam di Ternate, jadi bisa sedikit cerita tentang Ternate. ini nah ini nah ini sedikit cuplikan video kalau kita naik dive di Ternate. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau Kang Adit bisa cerita lo Kang? Bisa cerita sedikit tentang Ternate ke teman-teman yang lain? Lanjut dulu Kapita. Ibu Barak dulu, mohon maaf boleh dibatin. Lanjut dulu, lanjut. Sedikit gambaran saya tentang nyelam di Ternate. Atau ada yang ingin bertanya tentang Ternate? Kebetulan banyak nih, ada Kang Adit di sini, ada Mas Bejin, ada Surya juga yang pernah nyelam di Ternate. Mas Bejin, kapan ke Ternate? Ya, kalau dari saya itu dulu. Mungkin ada, biar forumnya enak, ya. Mungkin Kang Adit juga atau Surya bisa nambah sedikit tentang Ternate. Oke, baik. Oke, baik. Kang Deddy, tadi saya lihat sebelah kiri tuh kayaknya ada banyak presentasi. Apakah mau diselesaikan atau seperti apa? Karena waktunya baru sekitar 10 menit ini. Enggak, itu bukan bahan presentasi, Mas Santun. Tapi itu sedikit gambaran tentang biota yang ada di Ternate. Maksudnya saya mengangkat working start di sini karena yang segede itu aja bisa endemik bagaimana yang kecilnya. Oke, baik. Berarti, berarti ya, kita langsung aja jamin ke lebih mudah, kita diskusi langsung ke Kang Deddy ya. Oke, baik. Saya akan coba kita biar diskusinya lebih banyak. Jadi, tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy ya. Bahwa tadi bertemu di 2005 dengan mahasiswa, eh ceritanya sama ya, bertemu dengan mahasiswa. Saya 2005, masih di Bali waktu itu ya. Kemudian 2006, sertifikasi 2007 dan 2012 itu berafliasi dengan SSA. Ceritanya sama kayak sekolah saya yang dipandungi di sekolah 2012, barat sekolah SSA gitu kan. Dan di sini kan menyampaikan bahwa yang mereka tadi ada working start ya. Jadi, working start tadi cukup endemik. Dan sekarang kan Mas Fidi coba membawa, ceritanya kita sedang pandemik corona, tapi ternyata di sana ada juga yang endemik yang harus kita lihat dan kita jaga gitu kan. Cukup endemik di sana. Dan yang menaikkan night data itu bisa beach entry tadi ya, Kang Deddy ya. Jadi, bisa langsung dari tempatnya tuh, bisa langsung katakanlah tanpa harus. Ya, mungkin kalau tak apa-apa bisa, tapi kan lebih mudah untuk beach entry. Jadi, secara sara-sara-sara cukup membantu ya. Lalu kita parahnya lampengin ke sana. Dan tadi, concern dari Kang Deddy bahwa selalu minta dukungan dari semua, dari teman-teman IPB untuk memastikan secara sainsnya itu dikembangkan. Karena ini kan kita tahu bahwa kalau kita bicara kelautan kan masih perlu banyak sekali kita sentuh. Mungkin dari segi praktisi, kita banyak penyelam-penyelam yang sudah berisi. Tapi mungkin kita butuh kayak menemukenali antara kita praktisi dengan akademisi. Harapannya kan kita bisa membuat sesuatu, bisa kembang. Oke, saya sih coba memberikan, saya bertanya, coba melihat dari data rilis pertanyaan ini ada beberapa. Tadi ada pertanyaan pertama adalah, apa saja yang bisa ditemui saat naik-naik di Ternate Kang Deddy? Selain walking start, apa saja yang ada video yang tadi kira-kira, apa yang mau di-highlight gitu loh. Yang tadi menarik waktu, aku nyelam di Ternate malam-malam, selain walking start, temui ini. Tadi mungkin ada video, tapi mungkin bisa cerita dari segi pengalamannya langsung di sini gitu kan ya. Apa yang selain ada di video ini bisa dijelaskan. Silahkan. Ya, sebenarnya banyak sih. Nudibrand sih pasti. Mantis, High Restream, Justru kalau sering kepo Facebooknya Kang Adit, itu paling banyak. Paling banyak sebenarnya. Tapi apa kira-kira? Mungkin ada, kira-kira apa yang gampang aja bahasa-bahasa penyelaman aja. Oh ketemu ini, 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 itu. Nanti kita bakal. Nudibrand sih pasti, Mas Anton. Nudibrand, terus Heristream, Mantis, Morai. Banyak sih, Mas Anton. Oke. sangat gampang punya tuh kalau di City Site-nya Ternate. Oke. Baik, ini biar nyambung dengan pertanyaan selanjutnya dari Mas Martin. Apa saja bisa disebutkan nama-nama dive site untuk naik dive di Ternate dan profil masing-masing secara umum. Secara umum aja. Jadi kalau pengen naik dive di Ternate, misalkan di Ternate ada 20, apakah 20-20 bisa di naik dive semuanya. Kemudian profilnya seperti apa? Atau paling gampang adalah top, best priority yang bisa direkomendasi di mana saja. Silahkan, Mas. Di Ternate itu lokasi naik dive yang paling yang paling gampang sih, Mas Anton. Itu Taman Nugila, terus I Love Ternate, Dodoku Ali Jetty, Mangga Doppoy. Yang penting di pesisir kota Ternate semuanya layak bisa naik dive. Yang jadi persoalan di berapa site di Ternate itu ada lalu-lalang boot, ada pelabuhan darurat. Nah, itu yang bisa disiasati untuk naik dive di situ. Tapi kalau naik dive yang di tiga lokasi itu, di Rokuali sama I Love Ternate sama Taman Nugila, ada satu di pelabuhan. Itu aksesnya gampang, kapan saja bisa nyelam. Mau jam berapa saja. Mungkin kalau naik dive, mau dari jam tujuh sampai jam dua malam juga bisa. Artinya secara kalau ditanya, profilnya seperti apa yang jelas, tanah bisa diakses dari beach entry, tapi yang perlu diperhatikan adalah karena ini berupa, dekat dengan lalitas kapal, perlu memastikan bahwa tanda-tanda ketika orang penyelamannya. Itu saja ya, kira-kira profilnya secara umum. modennya slope atau wall atau apapun itu yang di lokasi? Tidak, slope. Slope. Variatif ke dalamnya yang 5-10 meter. Oh, 5-10 meter ya. Terus berarti akses-akses penyelaman bisa langsung ke situ saja ya? Mudah ya? Ya, mudah banget. Oke, artinya akses untuk bersihkan alat macam-macam juga mudah ya? Ya. Atau abis naik deh, kalau minum kopi, pisang goreng, mudah saja cari situ ya? Oh, semuanya lengkap. Saya masih menunggu dari pertanyaan lain, mungkin sambil ada pertanyaan apa? Ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Kira-kira kalau dari segi masa transportasi, sana-saan yang tersedia itu seperti apa? Apakah memang kalau kita, misalkan saya orang awam, orang luar di Ternate pengen datang itu, itu apa-apa harus menggunakan kapal, menggunakan pesawat, menggunakan selamnya di lokasi, kira-kira menghinep di mana, kemudian mengkontak siapa, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan, terkait tadi, pertanyaan dari Pak Agus terkait transportasi dan serat-rasarannya yang available ada di sana. Ya, kalau Ternate kan ada direct dari Jakarta, langsung juga ada. langsung ke Ternate kan ada. Terus dari bandara ke lokasi dive center juga dekat. Ternate itu 41,5 km keliling pulau. Mobil ada, terus mau local booth juga ada. Mungkin fasilitas semuanya hampir lengkap lah untuk Ternate. terkait kapal muda, jika lumayan dive-nya pengen jauh-jauh, itu tersedia kapal cukup banyak? Ya, lumayan. Ada, pesawat. sekolah dan yang. Kemudian kalau dari Dodoku sendiri, ada paket-paket apa yang ditawarkan sehingga bisa kita-kita ini yang dari luar luar Ternate kalau pengen datang kira-kira-kira biar punya budget berapa kira-kira? Atau bisa cari informasi di mana? Oh, bisa di website-nya Dodoku langsung. Bisa kontak di website-nya Dodoku. Menurut Mas, jadi sebenarnya kasurang penyelam pengen menikmati Ternate butuh berapa hari kira-kira? Kalau di Kota Ternate sendiri, 4 hari cukup lah. 4 hari itu menyelamnya ya? Ya, 4 hari itu menyelamnya. Berarti dengan pulang perjalanan 6 hari ya berarti 4 hari itu pasti kenyang ya? Full diving ya? Ya, full diving. Oke. Itu semua lokasi-lokasi apakah harus diving-nya beach entry atau ada juga yang harus pakai kapal? Enggak. Ada berapa lokasi yang harus pakai kapal. Oh, ada juga yang pakai kapal. Tapi kalau night dive apakah itu cukup dengan kapal atau dengan beach entry atau harus dengan kapal ada lokasi-lokasi yang menarik? Kalau night dive ya cukup dengan beach entry ya. Pakai motor yang belum. Oh, asik banget ya. Jadi nggak ada yang harus pakai kapal ya? Oh, itu lokasinya. Oke, bisa dijelaskan satu persatu Mas Didi ceritain masing-masing dive setnya mulai dari yang kataklah menjadi base-nya atau menjadi idolanya Dodoku dive center untuk kalau sebagai serang penyelam datang ke sini lah. Jadi ada berapa lokasi? Ada sekitar 30 lokasi yang di Said Dodoku ini Mas Anton. Oke. 30 ini? Ya, silahkan, silahkan. yang di Ternate sendiri ya hampir keliling. Terus di depan Ternate itu ada satu pulau namanya Kulau Hiri di arah utaranya. Habis itu ada wall terus yang diandalkan situ ya dugong. Cuma air-air ini udah mulai jarang terlihat. Mungkin dugongnya lagi lewat kemana gitu. ada 30 ya berarti ini pulau kalau Pulau Hiri pulau berpentung nih Mas Diti? Ya, berpentungnya. Dia di dalam di dalam pulau Hiri itu ada enam turan itu jumlah penduduknya sekitar. Ya, keurahan di pulau kan dia ada keurahan di berarti semua lokasi penyelamannya ini Fringing Rift ya tidak ada yang yang kayak penchrift ya kayak kayak atol atau apapun kayak semacam yang harus di tengah-tengah di Ternate itu ada site yang di Kota Janji itu termasuk site juga karena pinnacle di situ. Berarti kalau menurut Mas Diti kalau pengen keliling diving di Ternate apakah lebih baik menggunakan katakanlah nih kalau transport mobil transport kendaraan darat lebih baik apakah menggunakan kapal atau menggunakan mobil untuk bergerak berpindahnya? Kalau menurut saya Mas Antun yang terbaik seperti apa? Ya kalau menurut saya mendingan menggunakan boot kalau kita mau keliling Pulau Ternate untuk Mas Diti ini ya? Ya Oke disana apakah arusnya keras Mas Diti? Tergantung arus kan tergantung pasang suruh juga kan Mas? Oh ada lokasi yang untuk drift dive atau kayak katakanlah superman dive di sebelah mana itu? Ada di Maitara juga bisa terus ada nama saya Tanjung Rum Oh Tanjung Rum Oke ini dari lokasi-lokasi ini menurut Mas Diti kira-kira yang katakanlah kalau menyelam memberikan kesan yang berbeda itu daripada yang lain di titik mana? Itu di Kota Janji terus Kota Janji kemana ya? Bisa ditunjukkan di ini? Kota Janji itu di arah selatan ada Danau Ngade dekat Danau Ngade Oh nomor 3 itu ya? Oh ada Danau Kecil itu ya? Ya di situ Mas di situ sidenya Pinekel Oh ada Pinekel? Ya sama di Pulau Hiri Ini Danau Danau Air Tawar atau Aira Sini? Ternyata Danau Air Tawar jadi ada dua danau di Pulau Ternate ini Mas Ini nyambung dengan nyambung dengan lautnya gak ada kira-kira? Enggak ya? Enggak nyambung Mas Siapa tahu ada di bawahnya ada guanya kayak di kayak di Kakaban atau kayak di Buton gitu kan ada gitu Enggak nyambung karena kalau menurut ilmu penelitian orang Lipi itu itu radiatornya Gunung Api Ah baik-baik Ini ada pertanyaan dari teman kami waktu itu pernah ke Guraichi gitu pernah ada ada defilter pesana enggak di Guraichi di Guraichi apa Mas? Guraichi jadi kan waktu itu teman-teman IPB itu pernah ada ekspedisi Susantela gitu ya nah kami itu menyelam di lokasi namanya Guraichi apakah teman-teman di Dodobo ada defilter pesana atau tidak membuka paket defilter pesana atau tidak ke Guraichi untuk saat ini belum Mas karena transportasi ke Guraichi itu yang berapa lama itu memang kalau ke Guraichi butuh 3-4 jam baik 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 oke terus kira-kira waktu yang terbaik untuk diving di bulan apa mas? apakah sepanjang tahun atau apa? sepanjang tahun kalau di Kota Ternate kalau di Pulau Ternate kalau di Pulau Ternate sepanjang tahun baik ini saya baru baca dari list pertanyaan oke mungkin saya akan buka langsung pertanyaan kalau yang belum mampu apa ya biar lebih detail lagi mungkin saya mengajak para peserta di sini untuk bertanya silahkan yang mungkin saya bisa raise hand pertama atau bisa menyampaikan dulu mengaktifkan mengaktifkan videonya biar nanti saya mencoba fasilitasi dengan mas Dedy monggo untuk peserta silahkan yang mau bertanya langsung biar lebih enak mungkin yang bertanya pertama mas Rofat mas Rofat silahkan mas silahkan di unmute silahkan di silahkan monggo oh siap ini mau tanya kalau saya baru belajar menyelam terus mau menyelam malam di ternate itu ada kebutuhan khusus atau ada trik-trik yang harus saya sediakan yang paling pertama Rofat punya lighting sendiri karena dive center kadang tidak menyediakan lighting oh oke terus apa lagi silahkan tadi banyak pertanyaan dari mas Rofat silahkan selain selain membawa lainnya sendiri apa kira-kira ya minimal sekarang karena lagi dampak covid ya minimal punya alat sendiri lah biar minimal oke baik gimana mas Rofat cukup jawabannya atau perlu ada siap cukup cukup makasih oke makasih lainnya yang mau bertanya langsung silahkan resen ya ada di sebelah kanan nanti ini jika di klik aja biasa bisa lihat siapa yang resen tadi silahkan yang mau bertanya raise your hand izin tanya silahkan siapa nih mas Dedy kalau saya tidak punya kamera underwater kalau untuk light deck itu kan biasanya motret ya apakah disana ada yang bisa memijakkan atau menyewakan sekaligus mengajarkan saya teknik belajar untuk foto seperti itu terima kasih di oke makasih mas Dedy mas Dedy kebetulan kan Kang Adit ada disini Kang Adit kalau tidak salah rental kamera itu Kang Adit itu rental kamera jadi kalau mau belajar foto di Kang Adit kebetulan Kang Adit ada disini mungkin Kang Adit bisa jelaskan tentang foto disini Kang Adit Kang Adit silahkan membantu menjawab Kang Dedy adir silahkan kalau resminya menyewakan sebetulnya tidak cuman karena rata-rata guide sekarang juga adalah kalau kamera itu jadi boleh dipakai kurang lebih yang penting enak ya mencari kalau ngajarin kadang tamu lebih bisa dibanding guide-nya guide fokusnya ke tamu bukan monstrate minimal kalau tadi banyak teman-teman aku lupa bawa kamera bisa tahu siapa harus dikontak siapa yang harus dikontak atau kata kamer rusak siapa oke oke baik makasih siap bisa mas Antun oh silahkan silahkan kebetulan Fandi Abu Kasimi kan ada mungkin mas Fandi itu juga termasuk orang yang rentel kamera kameranya banyak juga dimurutai oh artinya bisa ada disini bisa saling mengkontak kalau siapa untuk yang ini oke baik kebetulan aku kenal nih Kang Adit mas Fandi mas Fandi itu kameranya paling banyak kalau salah direntalkan juga ya enggak Kang Adit oke baik oke pertanyaan selanjutnya dari mas Martin mas Martin silahkan yang dari sirhan aduh Martin lagi tenang Om Deddy kita ngobrol saja ini kita ngobrol ngobrol saja ini jadi yang saya mau tanya itu saya pernah beberapa kali ke Ternate terus juga ke Borotai nyelam di sana mungkin Om Deddy bisa jelaskan sedikit misalnya kalau mau makdaef lihat yang kecil-kecil itu barang itu sebaiknya nyelam di titik-titik penyelaman di mana di Ternate tapi juga kalau yang mau lihat dugong misalnya itu kita bisa menyelam di mana yang kemungkinan bisa lihat dugong atau mungkin pari pari manta itu di di mana saja tempat-tempat khusus itu Om Deddy kalau kita mau lihat itu barang barang-barang seperti itu begitu ya makasih Om Martin pertanyaannya memang raju Om Martin tapi Deddy nikmati dengan ringan silahkan jadi di Ternate itu kalau untuk makro ya di Siti Saik paling banyak di Ropoji terus di Taman Bukila di Pelabuhan Ahmad Yani itu hampir di pesisir Pulau Ternate di orang Ternate bilang dalam kota dalam kota itu pesisir pantai yang dekat ini apa bertokohan jadi selain makro di laut ada makro di darat juga Om Martin ya kalau itu kalau makro kalau di kalau melihat Dugong sebenarnya itu cuma di Pulau Hiri cuma tidak garansi sih Om Martin karena belum ada yang neliti memang apa habitatnya disitu dia stay atau dia cuma numpang lewat atau apa itu belum ada yang sampai sekarang belum ada peneliti tentang dugong yang ada di kiri terus kalau Manta di Pulau Ternate mungkin numpang lewat ya ada pernah ketemu tapi kalau stay esennya di esennya Manta itu di Talimau Manta 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 di Talimau Guraici biasanya dibilang depan Pulau Guraici itu ada Pulau Talimau Oke Kang Deddy Bagus Selamat sore Kang Deddy Apa kabar Alhamdulillah Om Agus Sehat Om Agus Apa kabar Baik Alhamdulillah Semoga selalu diberikan kesehatan Amin Saya bicara dari segi pemerintah bagaimana peran pemerintah pemerintah maksudnya adalah pemerintah daerah bagaimana peran pemerintah daerah kemudian bagaimana juga dengan peran KKP apakah sudah masuk ke sana atau belum dari Direkturat Jasa Kelautan sementara itu dulu nanti nyambung lagi Terima kasih Mas Agus ini Mas Agus peran pemerintah daerah untuk sementara kalau support pemerintah daerah ke dive center atau dive operator yang ada di Kota Ternate rada-rada malu lah Malu kenapa itu malunya kalau mau support benar-benaran juga belum pasti mau support yang yang joss gitu juga belum terlalu kelihatan terus regulasi untuk industri selam di Ternate juga belum ada terus peran KKP di Kota Ternate mungkin Mas Adit bisa jelaskan tentang peran KKP di Kota Ternate hadir kalau peran pemerintah itu Bang Deddy itu dia pemerintah itu sebetulnya jadi ceritanya ceritanya begini KKP punya di Direkturat Jasa Kelautan punya program yang namanya Dewi Bahari Desa Wisata Bahari ini sedang dikembangkan mulai dari tahun ini gitu udah banyak daerah yang dibantu mungkin dia sementara ini dibantu dengan tadinya dibantu dengan program baik itu dukungan sarana-prasarana untuk wisata Bahari kemudian dukungan ada rumah apa namanya kondok informasi dan sebagainya termasuk alat selam ya mungkin nanti teman-teman disana mungkin bisa membentuk kelembagaan yang pasti kelembagaan masyarakat ya bukan kelembagaan type center tapi kelembagaan masyarakat ya dikumpulkan kemudian nanti dibentuklah kelembagaan dari dukungan dari pemerintah daerah dari dinas parwisata dan sebagainya nanti bisa diusulkan ke direktoran jasa kelautan kemudian dasarnya desa wisata ya om ya desa wisata namanya Dewi Bahari desa wisata Bahari kemudian terkait dengan ini kita kan dari lembaga sertifikasi profesi khususnya untuk pemandu wisata selam saat ini sudah ada standar kompetensi nasional Indonesia SKK ini untuk pemandu wisata selam dan pemandu wisata snorkeling apakah teman-teman sudah mengetahui dan sudah ikut serta di dalam uji kompetensi sehingga memiliki SKK ini atau sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sudah dua kali terakhir 2017 ya baik mungkin itu kemudian terkait juga dengan kelembagaan yang khususnya untuk dive center ini kan ada saat ini kan PUSI kan perkumpulan usaha wisata selam sudah banyak kiprahnya gitu walaupun belum sampai ke daerah-daerah gitu mungkin nanti bisa ikut gabung mudah-mudahan udah ikut gabung ya PUSI 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 Kumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia baik terima kasih Pak bagus penjelasannya selanjutnya ini ada pertanyaan dari kakak ikan dan juga nanti ada pertanyaan tertulis dari Mas Jani Undap apakah kalau pengen nitrox blending bisa disiapkan di biaya atau tidak mungkin pertanyaan pertama Mas kakak ikan yang sudah raise your hand silahkan untuk menyampaikan saya langsung yang mungkin nanti akan dilanjutkan jawaban ke Mas Jani Undap silahkan Pak Dedy untuk jawab nanti mungkin Mas kakak ikan silahkan menyampaikan pertanyaan apa silahkan ya baik terima kasih teman-teman semuanya Kang Adin Om Agus Kakak Dedy semua senior-senior saya Om Mardin semuanya selamat sore Pak Marto ini sudah besar ini begini kita kan lagi baru belajar moto ini saya baru belajar foto ingin belajar lagi sama senior saya itu kakak Surya terus katanya disuruh belajarnya ke Ternate gitu loh disuruh belajar ke Ternate untuk mencari belajar foto wide gitu loh apakah di Ternate itu untuk foto-foto spot diving wide angle itu ada atau tidak gitu ini yang ingin yang ingin saya tahu jadi kalau memang ada jadi keinginan saya itu ingin segera ke Ternate biar segera terrealisasi sementara itu terima kasih terima kasih kakak Ikan nah karena kakak Ikan minggung tentang foto wide itu sebenarnya apa ya kakak Ikan untuk spot diving yang ada wide nya banyak di Ternate sih kakak Ikan karena foto kita kembali lagi ke Kang Adit Kang Adit itu jago foto kakak Ikan kalau mau belajar saya sarankan belajar ke Kang Adit dan kakak Ikan juga termasuk orang yang jago foto jadi sesama jago bisa tanyaan cebakan ini tapi yang pasti habis pandemi ini guide nya pada wide semua ini maka tambah lebar kalau spot wide banyak makanya main kesini kakak Ikan nanti sama Bang Adit itu sama-sama cuman memang karakternya rata-rata tanya wide kesini itu ikan besar nah kalau ikan besar memang kalau Ternate terus terang lebih banyak di piring dibanding di laut begitu karena yang di lautnya habis tapi untuk karakter wide angle fotografinya di Ternate dan sekitarnya itu kalau menurut saya lumayan unik kalau untuk koral mungkin ya kalah lah ya dengan tempat lain variasinya tapi untuk kayak yang tadi Bang Det utarakan yang di Kota Janji itu konturnya pinnacle dan pinnacle nya itu lebih dari satu lalu berdasarkan penelitian geologi terbaru itu ternyata kemungkinan besar area Kota Janji itu underwater itu kawah purba katanya Bang Begin jadi once in a million years ago itu tuh bukan laut karena tubular tubular pinnacle nya itu seharusnya terbentuk oleh proses vulkanik di dataran kering jadi dia kayak tube gitu kan naik mungkin entah berapa ribu tahun kemudian baru terisi laut begitu jadi itu keunikannya kalau yang di apa namanya Kota Janji kalau yang di Pulau Hiri juga itu karena facing open ocean karangnya lumayan sehat wallnya juga lumayan dalam kalau lihat di peta laut itu dalam ya Bang Det dalam sekali itu bisa apa namanya kalau main dalam juga mungkin biotanya lebih unik lagi gitu sisanya sih yang unik ya paling yang ditambah nukilah itulah yang main made gitu kan kurang lebih gitu mungkin kakaitan kalau mau main wide thank you oke baik terima kasih kakak Adit Dedy oke udah cukup cabanya sudah unik ya sudah menjawab ya ya sudah oke baik ini tadi melainkan ada mulai apa ini ada pertanyaan Pak Sumarto udah Pak Sumarto mohon gue silahkan kalau ada pertanyaan secara langsung Pak Sumarto silahkan Pak mohon gue Pak Sumarto ya mas yuk saya dengar yang pertama selain kegiatan nyelam itu ada enggak kegiatan konservasinya jadi kalau misalnya kesalah jauh-jauh saya itu hanya nyelam nyelam kita pada waktu kita istirahat dan perlu kegiatan kegiatan lain apa saja yang kegiatan lainnya termasuk kegiatan konservasinya apa terus yang kedua dukungan dukungan apa namanya misalnya ada chamber atau dukungan kesehatan untuk bantuan kesehatan bagaimana kondisinya di terapi makasih makasih mas untuk kegiatan konservasi pasti ada mas selain transplantasi ya kebanyakan transplantasi mas untuk tempat sahib yang mengerabel sengaja kita bawa diver ke situ biar kalau mereka mau mengeretribusikan karang ya retribusinya di situ di tempat terabel situ terus ada juga bakti sosial di area pesisir ya biasalah kegiatan-kegiatan seperti itu tapi kalau untuk cember belum ada di Ternate untuk cember itu di Ternate belum ada yang paling dekat yang menado menado ya terdekat di Murtai untuk sementara waktu informasi terakhir ada sih itu aja dari saya baik terima kasih sudah cukup Pak Sumarto jawabannya ya cukup oke terima kasih Mas Sumarto Mas jadi ini ada pertanyaan dari Mas ini undap terkait kalau pengen Nitrox Diving Nitrox Blending bisa disekan oleh dari Dodoku Dirt Center belum ada di Dodoku belum ada oh belum ada tapi kalau ini ada di Ternate nggak kalau pengen nggak ada ya berarti harus level board kalau bisa biasanya oke berarti masih belum bisa nih tadi pertanyaan dari Mas ini terkait yang ini untuk menyiapkan tabung untuk Nitrox-nya oke ini ada pertanyaan bagus dari Pak Agus terkait caranya disinfektan sebenarnya sudah dibahas di grup SSI Pak Agus saya nggak tahu tidak mengikuti mungkin nanti bisa 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 di apa dilingkan dengan teman-teman terkait disini kan ini persiapan setelah masa pandemi berakhir bagaimana kesiapan teman-teman Dev Center mengantisipasi ini jadi perlu apa saja antisipasi peraturan itu sudah sudah dibahas kalau sesuai kan kalau nggak salah saya standar RSTC kalau nggak salah ya jadi mungkin nanti bisa menggunakan apa yang ada di situ mungkin nanti kalau teman-teman yang terkait ini bisa bisa menambahkan saya langsung ke mas begini karena tadi banyak dari mas didi mas tangdi juga terkait bahwa ada kira-kira dari mas dari konteks sains kira-kira menariknya dimana mas terkait yang kita diving di Ternate baik terima kasih untuk apa ya pertanyaannya ya Ternate yang menarik ya kalau dari sisi yang apa kenapa begitu menarikkan karena dia pertama dia gunung api ya di situ ya nah itu juga satu habitat yang menarik ada apa daerah-daerah yang ya bisa berbeda lah kemudian karakteristik tadi geologis ya seperti yang disampaikan oleh apa Kang Adi tadi itu juga menarik dan memang saya yakin juga sih yang disampaikan Kang Dedi tadi bahwa banyak juga mungkin biota-biota endemik lainnya yang ya saat ini belum ditemukan dan menantang sebenarnya buat peneliti ke sana untuk segera menemukan karena laut Ternate itu semakin berkurang tuh kayaknya bener gak Kang Adin jadi sebelum hilang lautnya ya kita harus segera ke sana gitu ya disana kan memang secara akses kalau menurut saya sih gak sulit gitu ya terutama kalau yang dari Jakarta karena ada penerbangan langsung dan saya lihat teman-teman ya dive centernya udah udah banyak dan bisa apa sih standar ya standar keselamatannya peralatannya emang udah udah bagus penemuan hiu berjalan ini cuma satu ya mungkin di zaman sekarang kembali lagi kita kalau memungkinkan mengeksplore laut yang lebih lebih dalam di sana itu juga bisa ketemu hal-hal yang yang unik karena memang disitu tadi ada yang memang dulunya laut dari dulu ada yang bukan laut berarti kan ini relung-relung yang disitu bisa diisi oleh biota-biota yang yang berbeda gitu kami sendiri di IPB sebenarnya bekerja sama dengan disana ya teman-teman hairun itu banyak penelitian sekarang biodiversity disana menggunakan apa teknik genetik ya metabarcoding tapi yang menemukan spesiesnya itu itu juga hal yang yang sangat penting buat kita jangan sampai spesies-spesies ini ya ditemukan harus ke luar negeri dulu baru punya nama gitu ya gak jadi nah sebenarnya fungsi mata-mata dari teman-teman dive center disini dive guide yang ada disana yang udah ngeliat barang-barang aneh itu sangat membantu ya dari kami untuk tadi kita bisa membantu mengidentifikasi terus ya tadi bagaimana apakah ini spesies baru atau tidak bahkan pengalaman dari kami juga beberapa spesies itu kan ditemukan oleh dive guide gitu loh misalnya yang squat lobster yang apa yang warna pink itu yang siagiani itu kan apa bangin yang menemukan terus dia lapor sama peneliti gitu nah kerjasama ini harusnya bisa terjalin juga tuh antara teman-teman peneliti dengan teman-teman dive guide yang setiap hari itu ngeliat barang-barang itu gitu itu sih mas Anton kolaborasi itu kunci kunci utama juga nih untuk untuk perkembangan sains dan citizen sains itu sudah mulai berkembang di dunia dan di Indonesia itu aja siap oke baik mas begin menarik ya jadi impinya kita sampai selama sudah 50 menit 50 menit ini kita sudah mendengarkan cerita dari mas jedi mas adit dan juga teman-teman dari partisipan dan juga dari dari pertanyaan teman-teman dan saya pikir menarik bahwa ide inisiasi istilahnya teman-teman ITC 2018 ini berbagi cerita di lokasi masing-masing ya harapannya bisa kita memberikan cerita suka-cita harapannya karena saat ini kita membutuhkan suka-cita bersama-sama biar kita bisa survive biar kita bisa selalu sehat memastikan bahwa kita bisa berkembang dan bebek lagi dan kita bisa bertahan di kondisi ini dan cukup menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Diri terkait cerita-cerita bagaimana day dan kondisi di sana dan juga bagaimana kolaborasi jadi mencatat kolaborasi antara praktisi dan akademisi harapannya kita bisa memberikan apa yang terbaik untuk negeri ini harapannya kita bisa memberikan mungkin walaupun katakanlah dari hanya serang penyelaman yang istilahnya menjadi kait tapi bisa memberikan kontribusi terbaik mungkin suatu saat kita bisa menganalisa tadi sih mas bisa sampaikan kenapa nama-namanya kok selalu yang dikasih nama yang nama penemunya harapannya mungkin kalau yang menemukan adalah teman-teman dergat langsung bisa kita kasih nama belakangnya saja karena dia memastikan oh karena teman-teman ini menemukan jadi harapannya kolaborasi antara praktisi dan akademisi bisa lanjut dan juga kolaborasi antara IPB dan bundes airun dan juga dengan stakeholder yang lain bisa kita kembangkan bersama di Ternate ini harapannya kita bisa ya habis pandemi ini kita bisa diving di lokasi di mana banyak sekali makhluk-makhluk SL3 endemik yang bisa kita lihat dan bisa kita syukuri untuk kita lihat di dunia ini mungkin itu dari saya Mas Begin dan Mas Dini terima kasih atas diskusinya saya serahkan kembali ke Mas Begin sebagai owner atau penggagas acara untuk untuk yang sesi dosis kedua terkait ITC 2018 teman-teman silahkan over Mas Begin silahkan baik terima kasih Mas Anton terima kasih Mas Deddy Mas Adit juga yang sudah hadir dan banyak apa memberikan share di sini jadi jadi memang ya tujuan kita sudah tercapai sebenarnya kita silaturahmi saya juga kalau ke Ternate jarang ketemu Mas Adit lagi di laut biasanya ketemu Deddy juga ya jarang juga karena datang langsung ke laut gitu ya jadi ya di sini kita bisa ketemu teman-teman penggiat penyelaman di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan acara ini bisa penyambung selaturahmi kita dan kita bisa sama-sama mengambil manfaat kegiatan ini kemudian untuk sesi berikutnya nanti ada Bang Marten yang akan bercerita tentang industri penyelaman dan snorkeling yang berkelanjutan mungkin di sini suatu insight juga buat kita semua bagaimana penyelaman yang berkelanjutan dan apa peran masing-masing kita di sana kemudian ada dari kakak ikan itu karena sudah siap-siap mau menyelam ini kakak ikan mau share nanti tentang perawatan kamera underwater dan pernah perniknya baik dari kami selaku ya apa ya selaku host ya kegiatan ini sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang bisa hadir mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua kalau ada pertanyaan tentang Ternate bisa langsung kontak Kang Adit kemudian Dodoku ya ada lagi tadi ya teman-teman di Ternate sudah ada kontaknya silahkan dikontak mudah-mudahan ya kita bisa ketemu di Ternate lah gitu ya di sana dari kami cukup sampai sekian saya akhiri diskusi ini sekali lagi terima kasih ada Mas Divi Pak Agus Pak Sumarto yang sudah hadir Mas Anton Bang Martin Pak Mas Museri dan teman-teman yang lain saya Eri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya acara bebas kalau masih mau ngobrol silahkan teman-teman bisa lanjutkan di sini foto dulu foto 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 Terima kasih.